Intro Ya, Halo Guys Kembali lagi bersama saya Budula Sisti Seputar Teknoku Kali ini kita akan melanjutkan lagi Untuk belajar mengenai Corel Draw Bagi pemula ya guys Di video sebelumnya kita sudah mempelajari Bagaimana itu layout Atau tampilan dari Corel Draw Untuk video kali ini Kita akan coba untuk mempelajari Dan mengenal toolbox Yang ada di kiri layar ini Oke Yang pertama kita coba lihat Di sini itu ada Yang namanya Pick Tool Yang gambarnya seperti anak panah ini guys Pick Tool ini digunakan untuk Memilih objek ya Mengubah ukuran Kemudian memiringkan Atau memutar objek guys Contohnya kita buat objek dulu guys Kita pakai kotak ini ya Begini Kemudian kita pilih Pick Toolnya Ini jadi digunakan untuk memilih objek ya Misalnya di sini kan belum ya Seperti ini Klik di sembarang tempat Kemudian kita pilih ini Jadi sudah kepilih ya Objeknya Kemudian Ubah ukuran Ubah ukuran itu Menggunakan Pick Tool ini Cuma Apa namanya Kita klik di kotak-kotak yang di pinggir ini guys Kemudian kita lebarkan misalnya seperti ini Atau kita lebarkan di pinggirnya atau pojoknya gini guys Pokoknya yang ada titik atau kotak hitamnya ini guys Selain itu Pick Tool ini digunakan untuk memiringkan atau memutar objek ya Caranya mudah aja Setelah kita memilih objeknya Dengan klik Pick Tool ini Kemudian klik satu kali lagi guys Setelah keluar tanda atau arah panah memutar ini Kita tempatkan kursornya di anak panah Kemudian tinggal klik kiri ya Klik kiri dan putar guys Seperti itu Kalau ingin memutarnya apa namanya stabil Atau tidak berubah Pakai atau tekan control ya di keyboard Kemudian putar ya Jadi tetap kalau pakai control guys Oke kemudian yang kedua atau dibawahnya itu namanya Sep Tool ya Sep Tool ini digunakan untuk mengubah bentuk secara halus ya guys Disini itu ada Sep Tool F10 Kemudian Smooth, Smear, Tuir, Atra, Creeple, Smudge, dan Orogen ya Yang biasa digunakan ya Yang Sep F10 ini guys Kemudian kita klik objeknya guys Seperti ini Jadi ini misalnya kotak ini akan dibuat melengkung seperti ini ya Gunakan Sep Tool aja kemudian kita pilih di pojoknya yang ada kotak hitamnya Kemudian klik kemudian klik kemudian tinggal tarik ke dalam guys Jadilah objeknya membulat ya untuk pinggirnya seperti itu Kemudian yang kedua ini namanya Smooth ya Ini gunanya untuk menghaluskan doang ya guys Jadi kalau objeknya serasa ingin dihaluskan kecil-kecil aja Halusnya pakai Smooth ini guys Ini jarang dipakai ya untuk ini Yang paling sering pakai itu yang Sep ya guys Untuk yang lain-lainnya ini Jarang dipakai jadi kita skip aja guys Kemudian kita beralih ke bawahnya Di sini ada crop Kemudian ke nav Virtual segment delete dan eraser ya Untuk crop ini tentunya Apa namanya Untuk menge-crop ya Area yang mana yang akan kita gunakan Seperti ini misalnya guys Tinggal drag aja pakai klik kiri Seperti ini Kemudian tinggal enter guys Tentunya bagian yang tidak terkena crop Itu nggak bakal bisa digunakan ya guys Jadi area-nya terbatas di crop-annya aja guys Seperti itu Kemudian untuk mengembalikannya Kita tinggal klik aja Ini Di atas ini yang ada crop-nya ini Dan clear kembali guys Seperti itu Kemudian ke nav ini Atau pisau ya Disantik suku pisau Untuk memotong aja guys Seperti biasa Dari titik node ke titik yang lain ya Seperti ini Seperti itu Kemudian kita klik pick tool Dan ini bisa terpisah guys Objeknya Oke Simple ya Untuk knave Kemudian untuk virtual segment delete ini Jarang terpakai ya RSL juga jarang terpakai guys Yang paling utama itu crop dan knave ya Untuk bagian toolbox yang ketiga ini guys Kemudian di bawahnya lagi itu ada zoom Tentunya untuk memperbesar guys Ini aja klik kiri Untuk memperbesar Ini ada zoom in dan zoom out ya Kita tinggal pilih aja ini Zoom in dan zoom out Ini zoom out Zoom in ya Jadi simple ya Zoom itu ya Untuk memperbesar tampilan objek guys Kemudian Ini ada pen ya Atau hand tool guys Fungsinya untuk memindah tampilan objek guys Jadi kita klik aja Kemudian kita Apa namanya Klik kiri dan tahan Kemudian geser disini Untuk memindah Mindah ini ya Untuk memindah-mindah tampilan objek guys Jadi misalnya Gambarnya terlalu kesana Dipindah aja pakai Hand tool ini Kesini guys Lebih cepat ya Selanjutnya di bawahnya lagi itu Ada freehand Two point line Bezier Pen Beast point line Polis line Poli line Bukan polis line Three point curve Kemudian smart drawing ya Yang sering kepakai itu Freehand Kemudian Bezier guys Dan Two point line ya Pen juga Di 4 atas ini Yang sering kepakai Yang lainnya jarang guys Kalau untuk pemula ya Kemudian untuk Freehand tool itu Untuk membuat garis bebas ya Atau menggambar bebas guys Misalnya kita akan membuat Apa namanya Apple Seperti ini guys Ini Apple Kita tinggal gambar Seperti menggambar ya Menggambar pada Canvas Atau pada Apa namanya guys Pada kertas guys Seperti itu Untuk yang kedua Ada two point line ya Jadi untuk Two point line ini Menggambar dari Titik ke titik ya guys Titik satu ke titik Yang lain Kita pakai Mouse Klik kiri Tahan Kemudian Lepaskan ya Kalau udah Sesuai Kemudian lagi Dari titik node yang ini Kita tahan Dan lepaskan Seperti itu Dan jadi Seperti itu Untuk selanjutnya Itu ada Bezier ya Bezier tool ini Hampir mirip sih Cuma ini Tidak ditahan ya Jadi kita Klik Kiri aja Lepas Tidak apa-apa Kemudian Kita Buat lagi Titik disini Otomatis Langsung menyambung Guys Kalau ini Tidak perlu Ditahan ya Kalau untuk Yang Apa namanya Bezier tool guys Kemudian Untuk pen itu Fungsinya ya Untuk membuat Kurva ya Atau menggambar kurva Dengan Satu segmen guys Misalnya Seperti ini ya Kita klik dulu Kemudian pada mouse Klik kiri ya Seperti biasa Ini Seperti itu Kemudian kita Garis kesini Garis kesini Lagi Ya Seperti ini guys Untuk membuat Kurva ya Seperti itu guys Lengkungan Lengkungan kurva ya Kemudian Base Pyline Polyline Dan Seterusnya itu Tidak perlu ya Kita bahas Karena jarang Kepakai guys Selanjutnya Disini ada Artistic media tool ya Artistic media tool ini Ya Seperti Apa namanya Kita menggambar Pakai brush Kemudian spray Dan kaligrafi Itu efek-efeknya guys Misalnya Seperti ini Disini ada Tertulis ya Brush stroke Ada foot Footprint Dan lain-lain Mosaic Kita Klik yang brush Kita gambar disini Misalnya ya Mosaic Contoh Seperti ini Ya Seperti itu Mosaic Kemudian Footprint Ya Kurang lebih Seperti itu ya Untuk Ini Brush Atau Artistic media tool Guys Terima kasih Terima kasih.